Pemirsa puncak hari jadi ke-59 Kabupaten Tabalon dimeriahkan dengan tari Ngayuh Kajayan tarian semi-kontemporer yang diadopsi dari ragam gerak pedalaman di Kalimantan Selatan memiliki makna selaras dengan tema hari jadi ke-59 Kabupaten Tabalon yakni masyarakat damai, pembangunan merata, ekonomi berkembang Inilah tarian Ngayuh Kajayan, tarian persembahan dari 50 orang generasi muda yang berasal dari sejumlah sanggar dan juga para pelajar binan dinas pendidikan dan kebudayaan di Stikbud Tabalon Tarian ini pun berhasil memukau para tamu undangan yang hadir pada kegiatan pembukaan puncak hari jadi ke-59 Kabupaten Tabalon Kamis 5 Desember 2024 Tarian Ngayuh Kajayan ini memiliki arti mendapatkan memperoleh keberhasilan, kesejahteraan, atau kejayaan yang merupakan doa dan harapan yang selaras dengan tema hari jadi ke-59 Kabupaten Tabalon yakni masyarakat damai, pembangunan merata, dan ekonomi berkembang Irna juga menjelaskan bahwa tarian Ngayuh Kajayan merupakan tarian semi-kontemporer yang diadopsi dari ragam gerak yang ada di pedalaman Kalimantan Selatan Untuk menampilkan pertunjukan tari yang maksimal para penari sebelumnya telah melakukan pelatihan maksimal sejak akhir bulan Oktober lalu Maria Upah, TV Tabalong melaporkan